Hai selamat pagi teman-teman ketemu lagi di pagi ini jadi kemarin aku kerjain sampai malam dan untuk masak-masaknya aku lanjut di pagi ini ya teman-teman biar masih fresh makanannya jadi enak gitu ya baik teman-teman kita lanjut masak-masak hari ini jangan kemana-mana stay tune Oke hari ini aku mau masak udang teman-teman Nah sebelumnya mau ini mau rebus dulu brokolinya ini brokolinya aku cuci dulu ya Hai nih aku cuci dulu direndam pakai air garam Oh Masya Allah atau baraka Allah ini baru jam 8 tapi panasnya Ya Allah Subhanallah Hai luar biasa tidak ada angin rupanya di luar karena ini aku nyalain AC tapi panas banget cek sudah nama ngelekep kita rebus kita cuci dulu ini brokolinya ini aku rendam air garam takut ada ulet kalau brokoli suka ada ulet ini apa namanya ngumpet gitu uletnya hijau hijau ngumpet di daerah daun gini ya loh makanya aku rendam pakai air garam ini untuk pemanis aja sebetulnya brokolinya biar ada hijau hijau nya seperti ini tata kita rendam beberapa menit saja baru nanti kita rebus sebentar selanjutnya ini aku punya brokoli eh brokoli apa namanya paprika hijau dan paprika merah cuci dulu biar ada merah-merah merona gitu loh guys jadi ini apa namanya jadi bagus lah ada merah-merahnya ada hijau nya ada hijau nya gitu ya enggak pucet masakannya kita cuci nanti kita potong-potong ini masak-masak cepet dan nanti ketika temenku datang aku kayaknya enggak ambil video teman-teman enggak enak ya takutnya mereka akan enggak berkenan di masuk video jadi aku aku ambil video aku nggak apa namanya ngeplok kerempongan aku di dapur aja ya teman-teman oke ini kita dan maafkan ya teman-teman ini dapurnya berantakan namanya juga lagi masak-masak jadi ya wajar aja lah kalau berantakan ya ini aku kerjain sendiri sudah biasa rempong sendiri karena kalau ditemenin malah jadi ngobrol malah jadi aku banyak mulut jadi enggak beres dan kadang enggak sesuai dengan keinginan gitu ya makanya lebih baik kerjakan sendiri aja jadi cepet aku enggak punya asisten rumah tangga teman-teman deva juga mau kerja dia udah lagi siap-siap jadi semuanya aku kerjain sendiri aja oke ponakan aku tadi udah bantu vakum rumah udah dipeplom nih oke brokolinya sudah matang ini ngerbusnya sebentar aja ya nggak sampai matang-matang banget tuh teman-teman lalu simpan di air dingin biar hijaunya lama oke itu kita sisihkan lanjut motong brokoli eh lanjut motong paprika pak belit Allahu Akbar udah lelah aku belum istirahat dari kemarin ya Allah belum istirahat yang bener tidur juga malem bangun malem tidur malem bangun lagi tengah malem Masya Allah waktu rasanya cepet banget sebentar lagi aku mau berangkat Masya Allah teman-teman doain aku ya doain aku doakan aku dan pak suami disana lancar ibadah hajinya disehatkan terutama ya di nyamankan ibadahnya disana ya Allah dan aku minta maaf sama teman-teman terutama saudara-saudara aku teman-teman deket aku aku minta maaf barangkali aku banyak salah ada kata-kata yang menyakiti perasaan teman-teman semua aku dan pak suami minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada perbuatan dan kata-kata yang enggak sengaja tolong dimaafkan ya teman-teman doakan terus aku biar bisa pulang lagi kumpul sama anak-anak dan keluarga tercinta begitu dan aku doakan juga untuk teman-teman dan sahabat-sahabat online ku semoga yang belum berhaji semoga disegerakan yang sudah pernah berhaji juga semoga bisa kembali lagi ke rumah Allah kebaikullah ya Masya Allah semoga bisa balik lagi balik lagi dan balik lagi itu pun aku kangen terus aku sudah pernah umroh sama kakakku dan pertama sama almarhum mami dan almarhum nenekku dan suami pergi umroh lalu yang kedua aku pergi umroh bersama adik-adik dan kakakku tapi tetap aja rindu selalu rindu kepengen balik lagi ke sana Masya Allah kalau aku suka apa namanya inget waktu pergi umroh sama almarhum mami aku suka nangis inget inget gitu loh pengen balik lagi ke sana Masya Allah inget berdoa berdua di Raudo sama almarhum mami Allah wakbar suka sedih apalagi kalau dengerin Talbiah ya teman-teman ini aku bikin minuman ini kalau di restoran Al Jajera atau di restoran Arabian gitu ya ini minumannya seperti ini kalau di apa namanya kalau di Malaysia teh tarik cuma ini memakai kapolaga daun apa namanya kapolaga cengkeh kayu manis nah ini seperti ini pakai jahe terutama teman-teman aduh ini enak banget dan diminum panas-panas seperti ini teman-teman nih tadi aku nggak sempat videoin teman-temannya karena lagi ngobrol sama pak suami jadi aku nggak sempat videoin nah seperti ini aku deketin nih teman-teman nah ini 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 persis seperti teh teh tarik belepot seperti teh tarik cuma tuh pakai kayu manis aku kasih kapolaga cengkeh ini kapolaganya jahe mestinya pakai merica hitam cuma aku nggak punya merica hitam jadi enak gitu ke badan ini sehat sebetulnya teman-teman anget untuk yang masuk angin aduh minum ini enak banget nah seperti ini dan tehnya aku memakai teh dari Thailand jadi tehnya memang khusus untuk teh 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 tarik ya nah tehnya seperti ini teman-teman tempoh hari aku dari Thailand aku beli ini dan disini pun banyak sih ini ada yang sudah kemasan plastik ini aku beli yang di kaleng seperti ini ini teh tarik pakai seperti ini ya yang minuman-minuman dijual tuh di momo pakai itu teman-teman tehnya jadi merah gitu bagus warnanya bagus dan rasanya pun enak gitu ya nah tuh aku masih bikin ini harus diaduk-aduk terus ini harus diaduk-aduk teman-teman biar nggak pecah ya tuh tuh ini enak deh ke badan hangat nah setelah ini aku baru mau masak udang sekarang udah jam 10 sebentar lagi pada datang tapi aku bilangnya sih setelah sholat duhur mungkin ada yang duluan biar enak ayam ini tinggal dipanggang nasi mandinya aku sudah masak teman-teman aku nggak videoin juga tadi pagi-pagi buru-buru jadi nggak sempat di videoin oke ini sudah mendidih tuh nanti kalau mau minum tinggal dipanasin lagi aja karena ini enaknya panas-panas gitu teman-teman nah ini masak udang nanti aja jam 11an kali ya jadi biar lebih fresh gitu loh teman-teman oke selanjutnya aku mau rapihin buah-buahannya dulu nah ini nasi ke nasi mandinya teman-teman tuh mantap ada di sini dan satu lagi di sini tuh ditutup biar masih panasnya tuh dan ini aku nggak tahu namanya minuman apa ini ya minum-minum aja kalau lagi ke restoran itu tapi nggak tahu namanya apa ini aku lagi rebus kacang ini dari si pepen dikasih kita rebus aja Alhamdulillah kita rebus dan di sini ayamnya sedang dipanggang tuh nih persiapannya tuh belum dirapikan aku mau siapkan buah-buahannya dulu tuh biar bisa duduk-duduk di sini aja teman-teman ruangannya kecil maklum oke aku mau siapkan dulu ini ini apa namanya lengkeng kemarin beli lengkeng kita kesinikan aja beli semangka juga nanti tinggal dipotong kalau semangka nanti aja ya udah harusnya dipotong dulu simpan di kulkas gitu kali ya enak dingin-dingin dimakannya aku potong deh tuh mayan pak suami mau kerja oke kita lanjut masak udang kita panaskan dulu oke kita panaskan api aku mau lanjut masak udang teman-teman ini biar panas dulu oke apinya sudah panas tumis jahe kalian bawang bombaynya duluan aja nanti aku mau pakai nanas biar seger aku punya nanas madu pakai nanas loh ini enak loh segar wah wangi oke kita masukkan udang ini aku masak udang 2 kg teman-teman mudah-mudahan cukup kita biarkan udangnya sampai matang kalau udang biasanya sebentar aja masaknya ya sudah berubah warna udangnya sudah kita bumbuin oke ini biar matang dulu oke oh udangnya sudah matang setengah matang kita masukkan paprika brokoli nanti aja terakhir sama nanasnya karena kan brokoli sudah direbus tadi ya tuh teman-teman kelihatan kan merah-merah merona ada merah-merahnya ada hijau-hijau nya ini aku pakai saus botolan pakai saus bangkok ini teman-teman enak banget loh tadi pakai jahe juga ya kali ini aku nggak pakai daun jeruk purut karena pakai jahe jadi biar nggak aneh rasanya kita beri gula seperti biasa gula garam penyedap rasa gitu aja lah teman-teman ini dan ini sesuai selera nanti diicip-icip di tes rasa pastinya ya enak apa enggak yang jelas aku bikin ini anak-anak doyan banget sampai habis ludes disisain kepalanya doang garam ini aku tuh suka cemplung-cemplung pakai filling aja lah kalau masak udah tuh tinggal diaduk-aduk jadi tuh sedap jadi lapar sebentar lagi pada dateng tuh nasinya mau aku tuang kita masukkan oke eh cantik warnanya ada merah hijau kuning udah kayak pelangi aja kalau nggak udah kayak balonku aja tuh udah ini mateng untuk memastikan ini enak nggak kurang asin atau nggak atau kemanisan kita tes dulu teman-teman bismillahirrahmanirrahim aduh ya Allah badanku capek banget nih bismillah nggak belum istirahat dari kemarin bismillah hmm hmm enak mantep oke ini kita matikan apinya sudah matang tinggal disajik ayamnya sudah matang sebagian masih dipanggang kita beri bawang goreng bawang merah goreng tuh oh mantep tuh 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 Alhamdulillah akhirnya sudah selesai ini ini nasi mandinya masih banyak di dapur masih banyak jadi sebagian aja dulu aku kesinikan nanti ini untuk dimsam katanya temanku mau bawa dimsam dan buahnya tinggal buah naga dan semangka yang belum nanti aja tuh wuhh mantep nggak tuh oke teman-teman Alhamdulillah masak hari ini dari kemarin sebetulnya prepare-nya dari kemarin masaknya tadi pagi ya teman-teman Alhamdulillah ini sudah selesai semua dan sebentar lagi teman-teman aku mau datang jadi aku sudahi dulu videonya karena nggak enak ya kalau ada teman-teman nanti datang ada yang mungkin ada yang nggak suka masuk di video YouTube aku ya teman-teman mohon maaf lahir batin sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani aku masak-masak hari ini kegiatan aku hari ini semoga menghibur semoga bermanfaat juga untuk teman-teman sampai jumpa kembali di next video bye assalamualaikum